Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview asumasi penghasilan per bulan yang pertahunnya channel Isayang123 dan channel youtubenya kakak Ina keluarga bahagia di Jerman ya. Sekarang kita berah langsung ke sosial blade-nya channel Isayang. Di sini Isayang telah mengupload video sebanyak 370 video. Jumlah subscribernya mencapai 662.000 subscriber. Semoga cepat sampai 1 juta subscribernya. Kemudian total video V-nya Isayang mencapai 109.966.950 view. Country-nya Indonesia tipe channel people atau perolongan. Kemudian channel Isayang123 tercatat di Word pada tanggal 2 Agustus 2013. Kemudian total grade-nya itu B. Ranking sosial blade-nya menempati peringkat 50.350 dunia. Ranking subscriber-nya berada di peringkat 43.736 dunia. Ranking video V-nya menempati peringkat 62.101 dunia. Ranking di negara Indonesia menempati peringkat 214. Lalu ranking people-nya menempati peringkat 5562 dunia. Semoga total grade dan ranking-nya channel Isayang123 naik terusnya. Kemudian rata-rata subscriber hariannya Isayang123 itu mencapai 3,13.000 subscriber. Rata-rata view hariannya mencapai 479.543 view. Lalu rata-rata estimasi penghasilan hariannya di interval 120 USD sampai 1.900 USD. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah subscriber-nya Isayang123 ini mencapai 94.000 subscriber, turun 29,3%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah V-nya turun 21,8%. Itu mencapai 14,386 juta view. Semoga kembali meningkat ya jumlah subscriber dan jumlah V-nya Isayang. Lalu estimasi penghasilan per bulannya di interval 3.600 USD sampai 57.500 USD. Lalu estimasi penghasilan per tahunnya di interval 43.200 USD sampai 690.500 USD. Karena disini masih dalam mata uang USD, ya kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Bebisimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 3.600 USD dikali 14.400 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 51.840.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 57.500 USD dikali 14.400 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 828.000 rupiah. Kemudian estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 43.200 USD dikali 14.400 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 622.080.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 690.500 USD dikali 14.400 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 9.943.200.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulan yang per tahunnya channel Isayang123 berdasarkan social blog ya. Sekarang kita beralih ke social blognya channel keluarga bahagia di Jerman Kaka Ina. Di sini Kaka Ina telah mengupload video sebanyak 426 video. Jumlah subscribernya mencapai 2,71 juta subscriber. Kemudian total video viewnya mencapai 384.775.311 view. Counternya di Jerman. Tipe channelnya people atau perorangan. Kemudian channel keluarga bahagia di Jerman tercatat dibuat pada tanggal 3 Februari 2013. Total grade-nya itu B+. Ranking social blognya menempati peringkat 23.190 dunia. Ranking subscribernya Kaka Ina menempati peringkat 7.423 dunia. Ranking video viewnya menempati peringkat 17.485 dunia. Ranking di negara Jerman menempati peringkat 70. Ranking Bpallnya menempati peringkat 751 dunia. Semoga kedepannya total grade dan rakingnya channel keluarga bahagia di Jerman, Nekros. Lalu rata-rata subscriber hariannya Kaka Ina. Itu mencapai 2,3 ribu subscriber. Rata-rata view hariannya mencapai 611.834 view. Kemudian rata-rata simulasi penghasilan hariannya di interval 153 USD sampai 2.400 USD. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Kaka Ina mencapai 70.000 subscriber turun 22,2%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah V-nya turun 6,8% yaitu mencapai 18,355 juta view. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah V-nya keluarga bahagia di Jerman, Nekros. Lalu simulasi penghasilan per bulannya di interval 4.600 USD sampai 73.400 USD. Sedangkan simulasi penghasilan per tahunnya di interval 55.100 USD sampai 851.000 USD. Karena di sini masih dalam mata uang USD, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar harinya. Jadi simulasi penghasilan per bulan yang minimum itu 4.600 USD x 14.400 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 66.240.000 rupiah. Sedangkan simulasi penghasilan per bulan yang maksimum 73.400 USD x 14.400 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 1.56.960.000 rupiah. Kemudian simulasi penghasilan per tahun yang minimum 55.100 USD x 14.400 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 793.440.000 rupiah. Berikutnya simulasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 891.000 USD x 14.400 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 12.686.400.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review simulasi penghasilan per bulan yang bertahunnya channel Isayang123 dan channel utupnya Kakak Ina, keluarga bahagia di Jerman. Terus saja berdasarkan sosial blog ya. Kembali lagi yang top penghasilan yang akurat itu Isayang sendiri dan Kakak Ina sendiri. Sekian konten kali ini apabila dari kalian ada yang ingin merekes apalagi yang mau di review silakan komen di bawah ini. Semoga channelnya Kakak Ina dan Isayang meningkat terus jumlah subscriber, jumlah view penghasilan utupenya. Apabila dari kalian ada yang ingin merekes apalagi yang mau di review silakan komen di bawah ini. Thanks for watching mohon maaf. Apabila ada salah kata dalam video ini. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Terima kasih.